Intro Perah Kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT menyeret masa lalu Rizky Bilar untuk diketahui oleh publik Bersombar dari laporan dugaan KDRT yang dilayangkan oleh Lesti Kejora pada hari Rabu yang lalu Netizen akhirnya mengetahui sifat asli Rizky Bilar di luar konten Tidak hanya itu netizen pun digegarkan dengan penjelasan Satria Mulia yang berkaitan dengan masa lalu Rizky Bilar ketika dirinya masih meniti karya di FTV Seperti yang diketahui jika Satria Mulia merupakan orang yang aktif memberikan penjelasan bagaimana kehidupan Rizky Bilar sebelum bertemu dengan Lesti Kejora Dari beberapa keterangan yang diberikan Satria Mulia, Rizky Bilar kerap memiliki utang yang menumpuk Tidak hanya itu, Satria Mulia juga menyebutkan jika Rizky Bilar di masa lalu adalah simpanan seorang waria dan tante-tante Melalui kuasa hukumnya, Indra Tarigan menyampaikan niat Rizky Bilar untuk melaporkan Satria Mulia ke polisi Dalam waktu dekat, Rizky Bilar kayaknya akan bikin laporan ucap Indra Tarigan Indra Tarigan juga menyampaikan jika pihaknya sudah mengantongi tiga nama yang akan dilaporkan lengkap bersama bukti-bukti Kata Rizky Bilar secepatnya, ada tiga nama yang sudah dikantongi dia Perempuan rambut pirang itu, maksud saya orang ini tidak tahu kena apa sok tahu jelas Indra Indra Tarigan sebelumnya telah melakukan komunikasi dengan Rizky Bilar Bahkan sebelum Rizky Bilar dinyatakan sebagai tersangka KDRT Si Bilar sebelum ditetapkan sebagai tersangka pada hari Rabu yang lalu Sempat telepon saya, Bang ini gimana ya? Bagusnya aku tunjuk abang jadi lawyer aku untuk urusan ini Jangan jadi lawyer dulu, gue juga jadi saksi aja dulu ucapnya Dirinya pun tidak keberatan apabila Rizky Bilar melaporkan Satria Mulia Karena dianggap sudah kelewat batas dan memberikan informasi bohong Karena sudah gue tes bukti-buktinya Kalau lo mau laporin silahkan saja Karena jelas-jelas gue lihat si Satria ini Kita bilang SM ini sudah kelewat batas Dan terlalu berani mengeluarkan statement yang tidak benar Ungkap Indra Tarigan Satria Mulia juga sempat menyinggung pertengkaran Rizky Bilar di cafe Di kalibata pada tahun 2016 Kejadian tersebut dibenarkan oleh Indra Tarigan Jadi waktu itu dia ada sedikit masalah sama satu orang Dia konsultasi sama saya Akhirnya saya bantu Kebetulan orang yang dipermasalahkan itu ada tapi beda cafe Saya datangi orang itu Saya tanyakan maksudnya apa Jadi kemana-mana Orang yang gue tegur ini gak terima dan marah-marah Ya gue juga marah-marah Lanjut Indra Meskipun begitu Indra Tarigan meyakini Jika Satria Mulia saat ini tidak ada di lokasi Jadinya hanya mendapatkan informasi dari temannya yang lain Beber Indra Tarigan Tujutlah informasinya Jangan lupa untuk mendukung channel ini Dengan cara subscribe, like, share, and comment Dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya Jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya